Partai Solidaritas Indonesia menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, untuk membahas peta koalisi pada pemilu 2024. Dalam pertemuan ini, PSI menyampaikan sejumlah usulan politik yang akan disampaikan oleh Prabowo dalam Forum Rapat Koalisi Indonesia Maju. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Kamis 12 Oktober, untuk membahas konstelasi pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut, PSI menyampaikan sejumlah usulan politik untuk Prabowo Subianto sebagai salah satu bakal calon presiden. Prabowo Subianto menyatakan, usulan yang disampaikan oleh PSI akan segera dibahas ke dalam Rapat Koalisi Indonesia Maju, yang digelar Jumat besok 13 Oktober. Jadi, usulan-usulan itu, saya katakan bahwa akan saya bawa ke Forum Rapat Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju, yang rencananya besok malam akan kita selenggarakan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, KS Sang Pangarep mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Prabowo Subianto kepada Partai Solidaritas Indonesia. Walaupun kami adalah partai non-parlemen sekarang, tapi beliau juga berkenan hadir waktu itu, bahkan jauh sebelum saya menjadi Ketua Umum, datang langsung ke kantor PSI, dan saya rasa banyak teman-teman di sini sangat menghargai dan menghormati apa yang beliau telah lakukan buat kami selama ini, kemarin juga diundang ke Hambalak juga, tapi tadi di dalam juga Pak Ketua Umum Perindra bilang, ini masih di sini, cuma awalan saja ya, mungkin nanti akan saya undang lagi ke Hambalak. Saya tunggu ya Pak. PSI saat ini tengah gencar bersafari politik untuk mendulang suara sekaligus menentukan arah dukungan politik pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Meka Yumda, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, Muartakan.